Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 28 Juli 2022. Tema Renungan saat teru kita dengan judul Takjub Kebesaran Allah. Firman Tuhan terambil dalam Lukas 9 ayat yang ke-43a. Demikian punya firman Tuhan. Maka takjublah semua orang itu karena kebesaran Allah. Mari kita berdoa. Bapak yang di dalam surga ada banyak perkara yang membuat kami takjub kepada kebesaran Allah. Dengan kami takjub kepada kebesaran Allah, maka kami bisa memahami tentang kehidupan kami, bahwa kehidupan ini sangat bergantung dari kebesaran Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan takjub kepada kebesaran Allah. Ada banyak catatan tentang kebesaran Allah yang kita temukan di dalam Alkitab, yang kita temukan di dalam ilmu pengetahuan, yang kita temukan di dalam alam ciptaan ini, dan kebesaran Allah yang tertinggi adalah yang kita akan temui sesudah kita meninggal nanti. Itulah kebesaran Allah. Peristiwa kebesaran Allah yang tercatat dalam Lukas 9 ayat 43a dan pada ayat-ayat yang sebelumnya. Padahal sebuah peristiwa bagaimana seorang anak yang sakit, dirasuk setan dan setan itu, roh jahat itu, suka menggoncang-goncangkan, membanting-bantingkan anak ini, bahkan ayahnya mengatakan seringkali bahkan anak ini hampir sampai meninggal. Tidak ada catatan secara rinci bagaimana sampai meninggalnya. Tapi kalau sampai membanting-bantingkan, menggoncang-goncangkan, maka anak ini minimal akan banyak luka bentur. Saya tidak tahu apakah kemudian terjadi gegar otak kalau itu mengenai kepala. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan, sang ayah tentu berharap anaknya itu bisa sembuh. Dan ayah ini berkata bahkan murid-murid dari guru, yaitu Tuhan Yesus sendiri, mereka tidak sanggup mendoakan dan menyembuhkannya. Di dalam saat itulah kemudian, apa yang Yesus katakan? Yesus mendekati anak itu dan menegur roh jahat dengan keras dan menyembuhkan anak itu lalu mengembalikan kepada ayahnya. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan, mengapa penting kita takjub kepada kebesaran Allah? Seseorang yang dalam hidupnya tidak melihat tentang kebesaran Allah, tatkala dirinya mengalami kesuksesan, tatkala dirinya mengalami peningkatan, tatkala dirinya memang menjadi tumbuh semakin besar, baik secara fisik, secara usia, secara pencapaian, secara keberhasilan, sewaktu kita tidak membandingkan keberhasilan kita dengan kebesaran Allah, maka kita merasa bahwa yang paling besar adalah diriku sendiri. Tatkala diri setiap pribadi sahabat seperjalanan, belum mencapai sebuah kebesaran tertentu, sekalipun kau sudah mendapatkan banyak pencapaian, maka akan berjuang terus semakin besar, semakin besar. Di dalam psikologi, orang-orang yang mengalami puncak kebesaran, puncak kejayaan, puncak kesuksesan, tatkala dia tidak menyadari ada sesuatu yang lebih besar dari dirinya, maka dirinya mengalami gangguan dalam kehidupannya, bahkan tidak heran mengalami ketakutan. Orang yang semakin besar, semakin berhasil, semakin tinggi, ancaman pun semakin tinggi, musuh pun juga semakin banyak, kompotitor dan pesaing pun bertaburan, di sekeliling kehidupannya. Jadi kebesaran-kebesaran yang ada di dalam dunia ini, sebetulnya sangat resisten, sangat bahaya, sekalipun mendapatkan banyak sisi-sisi manfaat dan keuntungan. Sisi manfaat dan keuntungan, yang tidak hanya buat diri sendiri, namun juga berlaku buat orang lain, tatkala seseorang itu memahami kebesaran Allah. Seseorang yang sudah mencapai tingkatan tertentu, pada akhirnya, dia akan menyelesaikan perjalanan hidup ini. Sehingga bagi seorang guru, seorang dosen, seorang mentor, seorang pendidik, dia akan membagikan ilmu itu kepada orang lain. Atau seorang yang kaya raya, dia pun berpikir bagaimana kekayaan yang dimilikinya ini, memberikan manfaat, buat alam semesta, buat manusia, dan juga buat kebaikan-kebaikan yang lebih luas. Sahabat perjalanan yang dikasih Tuhan, namun orang yang tidak takjub kepada kebesaran Allah, yang tidak mempercayai Allah, dia akan terus berjuang untuk mencapai semakin besar lagi. Bahkan dalam sebuah kisah, saya tidak sebutkan kisah dari mana, sebelum meninggal, dia menciptakan patung-patung ribuan prajurit. Lalu kemudian, prajurit itu seakan-akan akan terus mengiringi, menjaga, melindungi, menjadi prajurit buat sang raja ini, dalam hidupnya maupun dalam matinya. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan, siapakah manusia? Apakah manusia punya kebesaran? Kebesaran-kebesaran yang kita miliki, pencapaian kesuksesan yang kita miliki, itu bersumber dari sumber yang utamanya, yaitu kebesaran Allah. Kalau kita sahabat seperjalanan, khususnya ibu rumah tangga, bisa menikmati listrik di rumah, bisa menikmati air di rumah, lewat pump, perusahaan air minum negara, bisa menikmati banyak hal, dan kita bisa mendapatkan semuanya itu, namun sesungguhnya, segala sesuatu dalam dunia ini ada sumbernya. Air ada sumbernya, tentu dari pump. Pump dari mana? Dari sungai. Sungai dari mana? Sungai dari gunung. Gunung dari mana? Gunung dari air hujan. Air hujan dari mana? Maka pada dasarnya, segala sesuatu bersumber daripada sang pencipta. Sang pencipta yang maha besar di atas kehidupan kita. Dan sang pencipta yang maha besar ini, tidak hanya menyembuhkan sakit-penyakit, termasuk yang kena roh jahat, sampai roh jahat itu membanting-bantingkan anak ini, bahkan sampai meninggal. Tapi Tuhan menyembuhkan, yaitu yang utama adalah jiwa yang rapuh, pikiran yang rusak, perasaan yang menyimpang, yang karena dosa. Karena kebesaran Allah lah, Allah menyembuhkan sesungguhnya adalah jasmani dan rohani kita. Kesembuhan jasmani dalam bentuk, kesembuhan-kesembuhan dari penyakit, kesembuhan rohani adalah di dalam pribadi Yesus Kristus, menyelamatkan engkau, mengampuni engkau, membersihkan engkau, menyucikan engkau. Agar satu hari kelak nanti, sahabat seperjalanan akan menikmati kebesaran Allah, yaitu yang kita akan nikmati sesudah menyelesaikan kehidupan di dalam dunia ini. Kita akan menikmati kebesaran Allah, kita akan memuliakan Allah sesudah meninggal nanti, sewaktu kita bertemu dengan Tuhan di surga sana. Sahabat seperjalanan, apakah kita takjub kepada kebesaran Allah? Sewaktu kita terbiasa membiasakan diri, takjub kepada kebesaran Allah, kita menjadi pribadi yang tahu diri, dan tahu bagaimana menjalani kehidupan ini, bahwa di atas segala kebesaran kita, di atas segala bahkan kelemahan, kekurangan, sakit, penyakit, persoalan hidup, ada Allah yang maha besar, yang bisa menolong kita, menyembuhkan kita dari sakit yang dialami, menolong kita dari permasalahan yang kita hadapi, karena Allah, Allah yang maha besar, lebih besar dari apapun juga. Mari sahabat seperjalanan, tiap hari kita, membiasakan diri, untuk takjub kepada kebesaran Allah, sehingga hidup kita yang sementara ini, kita boleh pakai dengan baik untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman Allah yang sudah kami baca, kami terus setiap hari untuk belajar takjub kepada kebesaran Allah, sehingga kami bisa menjalani hidup ini secara tepat dan benar. hambamu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jemaah sembuhkan, sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan, sahabat seperjalanan yang sedang memohon berharap sesuatu, Tuhan akan kabuhkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, mari setiap hari, kita belajar untuk terus takjub kepada kebesaran Allah. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih. Terima kasih.